Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua Kembali lagi dengan channel Sonogi Baik, Bapak-Ibu di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan memberikan informasi Terkait dengan perkembangan Untuk pengadaan ASN tahun 2024 Yang tentunya berkaitan dengan Kebijakannya Oleh karena itu silahkan disimak Bidahnya sampai selesai Untuk mendapatkan informasi selengkapnya Baik, langsung saja Bapak-Ibu terkait dengan Informasi yang akan kamu sampaikan Di video ini Berkaitan dengan paparan Disampaikan oleh Kembali PAN-RB Yaitu berkaitan dengan Kebijakan Perencanaan dan pengadaan SDM Aparator Nah, di dalam file ini Banyak informasi-informasi Tentunya berkaitan dengan Kebijakan perencanaan Pengadaan ASN tahun 2024 Yang bisa kita lihat Bapak-Ibu Nah, ini adalah tampilan awal Dari file-nya Dan kemudian Di alaman berikutnya Itu menjelaskan Terkait dengan Dasar hukum Ya, dasar hukum Untuk Perencanaan Kebutuhan Ataupun pengadaan ASN tahun 2024 Yang mana Tentunya untuk dasar hukumnya Yang pertama Adalah undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Dan seterusnya Bisa teman-teman lihat Di sini Dan yang ketiga adalah Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024 Tentang pengadaan Aparator sipil negara Yang sudah kita bahas Di video sebelumnya Teman-teman Jadi silahkan di cek Di video sebelumnya Berkaitan dengan Permenpan RB Yang mengatur Tentang pengadaan Aparator sipil negara Baik MP3K Maupun yang CPNS Nah, kemudian Selanjutnya Dari dasar hukum ini Yang sudah diterbitkan Juga ke menpan RB Seperti Ada yang pertama Permenpan nomor 6 Tahun 2024 Tentang pengadaan ASN Kemudian Keputusan menpan RB Nomor 320 Tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi Pengadaan PNS Tahun negaraan 2024 Kemudian yang ketiga Permenpan RB Nomor 321 Tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2024 Dan ke menpan RB Nomor 322 Ini tentang Persyaratan STR Bagi jabatan fungsional Kesehatan Dalam pengadaan ASN Tahun negaraan 2024 Jadi bagi rekarakan Tenagaan Kena kesehatan Atau nakkes Silahkan di cek ya Untuk Kemenpan RB Nomor 322 Tahun 2024 Karena berkaitan Dengan persyaratan Bagi teman-teman Yang ingin mengikuti Tahapan seleksi Pengadaan ASN Tahun 2024 Yaitu mengenai Persyaratan STR STRnya Kemudian Di halaman berikutnya Berkaitan dengan Arah kebijakan Pengadaan ASN Yaitu Fokus pada Pelayanan dasar Tetap tenaga guru Dan tenaga kesehatan Kamu tenaga tagis Juga ada ya teman-teman Kemudian Seoptimal mungkin Menyelesaikan Permasalahan Tenaga non-ASN Di instansi pemerintah Kemudian merekrut Talenta-talenta baru Melalui seleksi CPNS Jadi CPNS itu Diperuntukkan Untuk yang pelamar umum Kemudian Mengurangi Sedapat mungkin Rekrutmen jabatan Yang akan terdampak Tanpa informasi digital Ini arah kebijakan Pengadaan ASN Tahun 2024 Nah kemudian Di halaman berikutnya Nah ini dia Yang harus kita pahami juga Atau ketahui Bahwasannya Untuk alur perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2024 Kalau kita lihat Timeline dari Alur perencanaannya Untuk saat ini Sudah sampai Di tahap penetapan Menetapkan Formasi nasional Dan rincian kebutuhan ASN Protect BKN Dapat NQ Kemudian kebijakan Pengadaan ASN Yang sudah terdikian Khusus untuk MPNS Kemudian Penetapan kebutuhan ASN Isansi Nah jika sudah selesai Tahapan 8 dan 9 ini Baru nanti Tahapan seleksi CSN Nah selanjutnya Untuk penetapan Kebutuhan ASN Tahun 2024 Ini sudah Disampaikan juga ya Di dalam kebutuhan CPNS Ini khusus untuk CPNS Kemudian Tahapan pengadaan Nah ini dia Tahapan pengadaan Penggawai ASN Berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024 Tentang pengadaan ASN Jadi ini ala garis Ataupun poin-poin penting Yang ada dalam Permenpan nomor 6 Tersebut Yang pertama Mengenai perencanaan Nah perencanaan itu Pengadaan pegawai ASN Paling sedikit meliputi Ada jadwal Pengadaan pegawai ASN Kemudian Perasaran Sarana Jadwal pengadaan ASC Renasional Ditetapkan oleh PPK Dan Kota Panselnas Kemudian jadwal pengadaan Pegawai ASN Tingkat instansi Ditetapkan PPK Setelah mendapat Persetujuan Kepala BKN Nah setelah Perencanaan selesai Baru ke Pengumuman Pelawangan Yang mana Pengumuman Pelawangan ini Dilakukan oleh Panselnas Dan Panitia Seleksi Instansi Jadi bisa Dicek nanti Di website Resmi BKN Biasanya ya Di portal SSJS BKN Dan juga Di instansi Masing-masing Ini paling singkat Biasanya 15 hari Kalender Kemudian ada Pelamaran Nah pelamaran ini Yang terbaru Dalam pengadaan ASN 2024 Yang mana Dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 Itu menjelaskan Bahwasannya Pelamaran Dilakukan secara daring Ini sama seperti Tahun sebelumnya Dan yang terbarunya Disini teman-teman Bahwasannya P3K Dapat melamar Luangan PNS Dan P3K Berarti bisa Mengikuti kembali P3K Berarti ya teman-teman Kalau kita lihat Pernyataan disini Dengan syarat Memenuhi masa Perjanjian kerja Minimal 1 tahun Jadi bagi Dekat-dekat yang P3K yang ingin Ikuti tahapan Seleksi PNS Dan P3K Lagi Itu syaratnya Masa kerja Masa perjanjian kerja Minimal 1 tahun Dan telah mendapatkan Persetujuan Yang terpenting disini ya Mendapatkan Persetujuan PPK Atau PBNya Teman-teman Dan itu yang terpenting Bagi rekan-rekan P3K Yang ingin mengikuti Tahapan seleksi P3K Ataupun PNS Di tahun 2024 Tentunya Memenuhi syarat Ataupun sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Untuk mengikuti Tahapan tersebut Nah setelah pelamaran Selanjutnya adalah Tahapan seleksi Tentunya Setelah teman-teman Pelamar nanti Portal SSJSBKN Nah secara nasional PNS ini seleksi Administrasi SKD SKB Kemudian P3K Seleksi administrasi Dan seleksi kompetensi Hanya dua Kemudian tingkat Instansinya Mekanisme Dan pedoman seleksi Disusun oleh instansi Nah selanjutnya Setelah seleksi Baru ke tahapan kelima Yaitu Pengumuman hasil seleksi Yang mana Pengumuman hasil seleksi Ini pengumuman Hasil seleksi Pengadaan Pegawai SN Dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Secara terbuka Biasanya bisa dicek Di portal SSJSBKN Ataupun di portal Instansi masing-masing Nah setelah Pengumuman hasil seleksi Barulah Pengangkatan Bagi teman-teman Yang sudah nyatakan Lulus seleksi Tentunya Dan terbuka seleksi Diangkat sebagai Calon P3K Dan tetapan keputusan PPK Instansi berdasarkan Penetapan kebutuhan Menteri Untuk yang Pengangkatan Tahapan pengangkatan Nah inilah garis besar Dari tahapan Pengadaan Pegawai SN Di dalam Permen Pan-RB Nomor 6 Tahun 2024 Tentang pengadaan SN Nah kalau kita lihat lagi Di penjelasan berikutnya Di file ini Untuk jenis kebutuhan Pada pengadaan PNS tahun 2024 Ini kalau kita lihat PNS ya Itu ada kebutuhan umum Dan ada kebutuhan khusus Untuk MPNS Nah untuk kebutuhan khususnya Bisa dilihat disini Ada 6 kriteria Kalau kita lihat ya Dari kebutuhan khusus Penyandang disabilitas Kemula diaspora Putra Putri Wilay Papua Putra Putri Kalimantan Putra Putri Daerah Tertinggal Nah ini masih dengan kebutuhan PNS ya Jenis kebutuhan khusus Pada pengadaan PNS tahun 2024 Ada instansi pusat Dan ada instansi daerah Teman-teman Kemudian selanjutnya Nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun Anggaraan 2024 Silahkan dilihat teman-teman Untuk batasan Ataupun nilai ambang batas ya Passing grade ya Misalnya untuk di tahun 2024 ini Ini dia ada TWK TIU Kemudian TKP Dan kumulatifnya 311 Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam perencanaan dan pengadaan Yang pertama melaksanakan proses pengadaan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian menjaga integritas dan moralitas pengadaan Mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja penempatan Kemudian mengikuti tahap seleksi yang telah ditetapkan Dan yang kelima Memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu Selanjutnya Terima kasih Nah sampai di slide ini saja teman-teman Penjelasan yang kita dapatkan dari file paparan Kemenpan RB untuk kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur Tahun 2024 Nah tentunya teman-teman banyak bertanya Untuk mengenai jadwal pendaftaran Baik itu untuk yang PNS maupun P3K Terlebih khusus untuk yang P3K ya teman-teman Karena untuk yang PNS kita sudah mendapatkan skenario jadwal seleksinya Nah P3K kapan tentunya ketika nanti Permenpan RB nya sudah diterbitkan Seperti itu ya Karena ketika Kemenpan RB PNS Pengadaan PNS diterbitkan Maka juga ada informasi yang kita dapatkan skenario jadwalnya Nah tentunya kita sama-sama berharap Untuk pendaftarannya Semoga saja bersamaan ya Dengan untuk PNS Karena disini untuk yang PNS itu sudah ada skenario yang ditetapkan oleh Pansel Nas Di sekitaran minggu ketiga Kalau kita perhatikan Mulai dari pengumuman Pendaftaran Dan seleksi administrasi Kemudian Untuk seleksinya sendiri dimulai di minggu kedua Oktober Kemudian pengumuman khas SKD CPNS di minggu kedua November Dan seterusnya bisa kita melihat disini Nah ini untuk yang PNS ya CPNS kita berharap Semoga saja beberapa hari ke depan Kemenpan RB ataupun regulasi untuk P3K Teknis, kesehatan, dan guru Segera terbit Kemudian juga jadwal seleksinya juga disampaikan oleh Pansel Nah tentunya Akan ada pengumuman lawangan terlebih dahulu ya Eh penatapan informasi dulu Baru pengumuman lawangannya Baru nanti ada pelamaran Seperti itu Baik itulah informasi yang dapat kami bagikan Dari file yang kami dapatkan Paparan kebijakan perencanaan Dan pengadaan STM Aparatur tahun 2024 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!